Intro Alright guys, selamat datang kembali di channel The Explorer ID Sekarang kita akan lanjutkan game Red Dead Redemption 2 ini Di video sebelumnya, kita sempat berhasil menyelesaikan quest biografer ya Menjumpai Flako, kalau gak salah namanya Kita masih di area pegunungan bersalju ini Tepatnya di area camp pertama kita menepi ya dari badai salju Oke, kita lanjut Tau-tau muncul di tepi sungai Kita eksplore aja deh sekalian, mumpung disini Hey buddy Mumpung cuacanya juga bagus Kita sikat Oke Kita kasih makan Ini berpengaruh ya, nambah ke tingkat kedekatan kita dengan si kuda ya Jadi, kalau dipanggil dengan jaraknya semakin jauh dia nurut gitu lah, gak tau deh Dan lebih mudah dikendalikan juga Kita cek dulu petanya Iya, tau-tau disini ya, masih di sekitar inilah intinya Kita coba ke Kayak ada bangunan-bangunan yang unik gitu Sendiri-sendiri gitu, kita cek kesini deh Ini tempatnya Flako ya Ini ada es kan Danau yang membeku Sini kita, di video sebelumnya kita sempat menjumpai rumah Sisa yang terbakar dari rumahnya Adler ya Sadie Adler dan suaminya Kita gak kesini karena terlalu Kosong ya, hanya waktu kita mencari John Yang ada titik-titiknya unik-unik ini aja Mumpung disini Karena ya jarang ya Ini ada lagi nih mungkin Atau ini ya Oh, ini tempatnya si Odre Skull, kalau gak salah kita kepung disitu Oke, lanjut Quest-nya juga ada ya Tapi jauh semua dari sini Karena kita menyelesaikan quest-nya Si biographer yang terakhir Yaitu Flako Hernandez, kalau gak salah Evoke Flako, kalau gak salah Saya juga lupa-lupa Ya, itu camp yang pertama Sama ya, keadaannya seperti itu aja Kita cek sebentar Kosong Gak ada apa-apa Yah, beginilah Suasananya Ada yang udah hancur Karena memang kita menempati ini ya Bekas dari Camp Para pekerja tambang mungkin ya Tau udah Yuk, kita jalan Oke Kita seberangi sungai kecil ini Gak tau kudanya kenapa tuh Kadang-kadang suka suaranya gitu Terus berpengaruh di kendalinya ya Dia tau-tau Tidak terkendali gitu Ternyata ada predator gitu ya Kepemangsa Hewan-hewan pemangsa di sekitar Ini bagus banget nih ya Pemandangannya Cuacanya bagus Juga Situasinya bagus Sebelumnya juga kita Kalo gak salah Sempat Menemui Sepasang Tubuh yang membeku ya Unik sih Juga bersama kudanya Yang terluka parah Kayak udah lama itu Mungkin dia terjebak di badai Atau gimana Gak kebayang kan Rumahnya Sadie Jauh dari mana-mana Ya itulah Saya sempat pernah berpikir Rumah kayak gitu Tenang gitu ya Hidupnya Tapi ternyata ya Sulit ya Prakteknya Kebutuhan-kebutuhannya ya Sulit terpenuhi juga Oke Kayaknya gak ada predator juga ya Gak ada tanda-tanda yang Tapi tetap waspada saya Ada Rubah kayaknya tadi di sebelah Sana Rubah gak Memangsa kita ya Gak menyerang Tapi cukup mengejutkan Si kuda Beda dengan serigala Serigala menyerang Atau predator lainnya lah Mungkin beruang Kayak itu ada Ada elang Kayak kita harus melintasi sungai ini lagi Itu dia rubahnya di depan Fox ya Kalau serigala tuh Wolf Selama masih ada yang Hewan-hewan yang Pemakan tumbuhan itu Kayaknya aman ya Gak ada predator gitu Kalau gak Kenapa gak Mangsa dia gitu Daripada mangsa kita Mana sih bangunannya itu Sana ya Keluar jalur ya Tuh dia Ini dia Oke Oke udah Hancur Kayaknya kosong ya Udah lama ditinggalkan Tidak ada tanda-tanda kehidupan Gak ada apa-apa Hmm ada kayak kotak gitu ya Disini Kita periksa lacinya Ada tulisan aja ya Itu Woo Sorry gak kebaca Banyak tulisan-tulisan Misterius gitu ya Disini Terlalu dekat juga Gak bisa kita keker Flourish Before you die Tau lah Kayak peringatan-peringatan gitu Sebelum kau mati Apalah Gak ngaruh ya Eh kita gak bisa kemana-mana Cek sekeliling rumah Gak ada apa-apa Kadang-kadang Ini ya Saya sih berharap Menemukan sesuatu gitu Sudah makin gelap ya Cuacanya ya Jam 12 masih Gak ada apa-apa Tungku Oke lanjut Let's go Hmm arahnya ke arah pulang ya Wow ini kemana ya Oh ini tanggung nih Ini apa sih Sana ya Apa itu Rusah Dia lagi duduk Atau lagi dimangsa ya Duduk Kayak kesulitan gitu deh Kayak stuck Atau terjebak di danau Apa gimana Eh itu apa yang mengkilap di depan Warna putih itu Horse Kuda Sendirian dia Biasanya berkelompok Wah Coba kita dekati Archer kan bisa menjinakan kuda gitu Bisa kita panggil Siapa tau bisa kita jinakan Hey Hey you're okay I ain't gonna hurt you Oke Kita harus tenang Wow ada yang lewat Horor banget Horor banget Di tempat sepi ini Siapa dia Saya gak bisa ngeliat sih Harus ngeliat ke kudanya Gak ada dia Hilang Oke fokus Cut lagi Pet Yeay kita bisa Kita naikin ya Wow Masih liar dia Wow Jangan naik ke batu Wow Tenang Tenang Yeay Berhasil Kita dapat Wow Arabian Jenis kudanya ya Itu liat tuh Speednya sama akselerasi Mantap nih Kayaknya Yuk lanjut Kok tadi ada yang lewat ya Ataulah kesini Mungkin dibuntu ya Setelah itu mungkin Balik kesini Ya kembalilah Ke camp kita Dimana Ini dia ya Gak terlalu jauh Sebenernya ya Karena Ya beda ya Dengan disini ya Kita udah separuh jalan Dari Tambang Kas tambang itu Flaco juga Dikit-dikit pengaruh Nyicil jalan Setau saya kan tempatnya sepi ya Kosong Hampir gak Gak pernah berpapasan dengan orang Selama di salju ini Artinya selain di geng ya Dari sejak awal main Kok bisa ada yang lewat tadi Kita bawa dua kuda Mewah banget Mungkin kita bisa Kandangin satu ya Stable Waktu itu kan juga Waktu beli si kuda yang di belakang kita ini Si pemilik kandang Menawarkan kepada kita Untuk Mengandang ikudanya Atau Menjualnya Bentar guys Ikudanya kelaparan Dia Kasih Ini Bagus ya Warnanya putih Tapi hampir gak keliatan Karena dia Warnanya hampir sama Dengan salju Oh ternyata ini Nanjak ya Posisinya Gak datar Wah Makin tinggi aja Oke kesini Hampir sama Jalannya gak keliatan ya Kalau gak ada peta Dia tersesat Atau gimana kudanya Dia sendirian disitu Apa emang jenis itu Adalah tinggal Kuda di salju Saya jarang Tau ada kuda yang hidupnya Di salju liar Dia gak didesain Untuk salju kan Sorry Ini jalannya kemana Bawah Eh Hati-hati Kenceng nih Terasa nih Kudanya Nemu kuda Lagi jalan-jalan Kita lagi explore ya Ini namanya explore Karena apa ya Karena mumpung disini Unik gitu Karena mungkin kita gak akan Kesini-sini lagi Karena ini Secara logika ya Ini adalah quest pertama Oh ada tuh Bangunan Ada yang tinggal disini gak Ya sama seperti bangunan yang lain ya Terbengkalai Ini gak tau ini Mungkin Kayak scouting gitu ya Tempat memantau Atau Apalah Sempat memasuk Membangun pagar juga Mereka disitu Gak ada apa-apa guys Kalau ada dia mengkilap-mengkilap Ini kayak toiletnya gitu ya Untuk Untuk zamannya Jadi terpisah dengan bangunan utama Ya gak ada Tidak ada apa-apa Oke kita kembali Sebelum gelap Kesini kayaknya Gak ada jalan ya Ini akan melintasi Berliku-liku gitu Kayak waktu kita mencari John Repet tuh kayaknya Kita kembali Kesini ya Ya Lewatnya mana Wow Gak ada jalan yang lain ya Ini ada jalan nih Cuma dia gak kebuka Horor juga ya Sekalian buka peta deh Lewat sini aja Nanti kita terus ke Valentine Yuk Yuk segera Udah mau sore Cepat ya disini Jamnya berjalan Hop hop Jalan ya Tenang tenang Kudanya udah gak tenang itu ya Hup Kayak archornya juga kelaparan nih Kita kasih Yang ada matanya ini ya Gejo Lagi Yang ada tenaganya Ini ya Gak mungkin kan ada Bandit disini Perampok atau apa Karena gak ada yang lewat Paling yang juga Hewan liar Hewan buas Tenang Lewat danau Entahlah danau Atau apa Hehehe Oh kayak nyebrang Hehehe Hehehe Yoke lebih cepat lagi Kenceng tuh ya Mantap Gak tau jenis kudanya Kuda balap apa gimana Ini kayak jalur kita waktu ngejar si ini ya Siapa tuh salah satu anggota Odresko Davi, Kieran Davi Kalau gak salah ya Terus kita kembali gak sampe Gak sampe diterusin gitu Mungkin juga ini jalan yang dilalui Para anggota geng ya Dengan karavan Meninggalkan camp pertama itu Yang ditambang itu Ups Dia nabrak yang di belakang Karena kalau lewat yang pertama kali kita datang Yang kan lewat tepi gunung Antara yang sisi sebelahnya gunung Tebing gitu Sisi sebelahnya lagi Curang Gak mungkin kan karavan lewat situ Berarti yang satunya lagi kan lewat sini Karena cuma ada dua jalur yang mengarah ke sini Nah ini dia Ini jalur yang curam ini Iya kan Satunya yang lewat sini Oke lanjut Udah mulai berkurang saljunya kayaknya Turun gunung ini Itu datarannya tinggi itu Makanya bersaljo Ya berhenti tuh Udah di belakang Oke udah hilang ya Kita ganti pakaian mungkin Ini pakaian salju kan Oh pakaiannya ada di kuda yang satunya Lanjut Udah mulai rawan nih Ada orang-orang lah Gak selalu sendi kosong kayak Di tempat itu juga gak enak Tapi Di antara peradaban orang-orang juga Kadang-kadang ada Kekurangannya juga ya Orang-orangnya gak semuanya baik Kayak ular gitu ya Di petanya Ada simbol Bentar petanya ini belum Dikasih titik lagi Mungkin bisa lewat sini Lebih dekatnya Daripada ke valentine Oke kita Kita stable Udah dulu Gak Kesitu Ke valentine Sorry guys Eh gak Gak ke camp Ke Ke valentine ya Kesana arahnya Ayo Harus dipanggil terus Gudanya Kalau gak ketinggalan ya Ayo jam berapa nih 16 Masih bisa ngejar Oke orang biasa Kita mulai ketemu orang Dan normal ya Mendekati valentine Ada peradaban lah Tau nabrak apa Hewan-hewan yang kecil-kecil ya Turun ke bawah Sini Ini kayak berburu ya Kalau ke alam liar Yang gak jauh dari peradaban Tapi kebetulan kita dapat Kuda Sama Kulit serigala ya Di video sebelumnya Ada di Punggungnya kuda Yang di belakang kita Tau saya gak ngecek lagi Masih ada apa enggak Kayaknya ada ya Oke turunan Terus ke Sisi Sisi sungai Kudanya ketinggalan terus Yang di belakang Ya kayak Bingung dia lewatnya Yuk Terus lanjut Tahlah ada suara-suara Orang Pencet Dia juga berjaga-jaga Jadi alamnya masih menjaga diri sendiri ya Lebih Pihak Keamanannya Kurang Bahkan terkadang minta bantuan Kita Seperti Bounty Bounty Hunter Dan sebagainya Ya sampai Udah aman Mana ya kandangnya Ini dia Aman Lumayan Syukurlah Gak ada masalah Yang berarti Lama ya Di kayak kota Wow Kita dapat kuda Langsung kita pakai aja ya Wah harganya juga mahal banget Tenis Hmm Kita stable dia Banyak banget nih jadinya kudanya Kita pakai dia Kita pakai dia Saddle up Wow Walaupun gak matching Tapi lumayan lah Oke Kita service dia Lima Apa-apalah Namanya Namanya belum ada dia Namanya Putih aja ya Namanya Blanco Gak tahu kuda laki Apa perempuan Saya lupa Mayan Gratis Si Gak Jarami ya Sip Mantap Walaupun gak match ya Kita ganti baju Topinya mana Mantap Cukup ya Cukup Dia kayak jualan gitu ya Oke guys Sampai disini dulu Video kali ini Kita akan lanjut ke video berikutnya Untuk part berikutnya Jadi Part ini kayaknya Lebih utamanya Khusus menemu Menemukan Kuda putih ini ya Terima kasih sudah menyaksikan Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax